Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita akan masuk ke materi sistem perkembang biakan tumbuhan dan hewan bagian yang kedua untuk bagian pertamanya kemarin kita sudah belajar mengenai perkembang biakan pada tumbuhan yaitu pada tumbuhan angiospermai tumbuhan angiospermai adalah tumbuhan biji tertutup atau bakal bijinya berada dalam bakal buah atau ovarium kemarin sudah kalian bahas mengenai perkembangan vegetatifnya jadi untuk hari ini kita akan masuk ke perkembang biakan generatifnya lihat halaman 63 pada buku kalian ya perkembang biakan generatif pada tumbuhan angiospermai jadi untuk hari ini kita akan mengamati struktur bagian bunga itu aktivitas 2.2 halaman 64 pertama kita akan mengetahui bagian-bagian bunga disini ada 11 bagian bunga ya pada halaman 65 11 bagian bunga ini nanti akan bapak suruh kalian cari satu buah bunga kembang sepatu atau bunga raya nanti akan bapak jelaskan pada video setelah ini yaitu kalian catat bagian bunganya namanya beserta fungsinya oke untuk mempersingkat waktu lihat video yang akan bapak jelaskan berikut ini bunganya yang pertama kalian harus cari adalah bunga seperti ini ya ini bunga raya ataupun boleh juga bunga kembang sepatu seperti ini jadi setelah kalian nanti menemukan bunga ini maka akan kita bagi-bagi bagian bunga ini menjadi 11 bagian oke ya bunganya akan bapak bagi menjadi 11 bagian ya pertama bapak ambil adalah bagian pertama itu tangkai tangkai bunga oke ya ini kita letak dulu disini sebelah sini kemudian bapak ambil yang kedua adalah makota bunga ya udah dua bagian ini kita cabut saja ini namanya kelopak bunga sudah ada tiga bagian kemudian di bagian yang ini kemudian di bagian yang ini ini agak susah ya oke yang warna merah ini adalah putik ya ini putik di bagian putik ini ada dua bagian pertama itu adalah tangkai putiknya yang kita letak disini kemudian ini adalah kepala putiknya ya disini kita letak oke kemudian bagian benang sari ini yang kecil warna kuning ya ya ini ini benang sari untuk yang kuningnya ini yang kecil ini namanya kepala sari ya atau sebu sari disini yang kecil sedangkan yang merahnya saja seperti ini yang merah-merah tangkainya udah hilang kuningnya tangkainya seperti ini ini namanya tangkai sari kalau kita hitung berarti sudah satu pertama itu tangkai bumah kedua mahkota tiga kelopak ini tadi namanya putik ya putik itu ada dua tangkai putik dan kepala putik kemudian tadi ada benang sari seperti ini ya ada ada ke kepala sarinya yang kuning ada tangkainya tadi yang warna merah kemudian nanti untuk yang paling bawah seperti ini kita perhatikan sampai bawah oke dibuka aja oke yang putih-putih ini yang bulat ini namanya bakal buah ya yang putih ini namanya bakal buah ini bakal buah namanya di dalam bakal buah tadi kita ingat tumbuhan angiospermae adalah biji tertutup bakal biji berada di dalam bakal buah ini ada bakal buah di dalamnya ada bakal biji kita bongkar ya oke sudah hancur oke ini sudah hancur ya nah jadi di dalamnya ini ada bakal biji bentuknya biasanya utuh ini karena kuku bapak jadi agak terlihat hancur nah ini bakal buah ya nanti kalian bisa buat lebih rapi lagi oke kita letak ini bakal buah ini ada bakal biji ya nanti kalau bunga kalian bagus maka bakal bijinya akan bentuknya bulat seperti biji memang oke kita hitung berapa jumlahnya semua katakan pertama satu tangkai kedua makota ketiga kelopak keempat putik kelima tangkai putik keenam kepala putik ya enam kemudian benang sari benang sari tadi yang kuning ya ketujuh kepala sarinya keempat tangkai sarinya tadi yang merah oke yang merah ini ini namanya benang sari yang kuningnya adalah kepala sari sedangkan yang merahnya ini nanti hilangkan kuningnya ya itu namanya tangkai sari berarti tujuh delapan sembilan ya sembilan sepuluhnya bakal buah dan sebelasnya bakal biji oke kalau sudah semuanya kalian bagi-bagi maka akan kita tempel pada kertas HPS ini nanti buat seperti ini ya pertama bagian-bagian bunga dan fungsinya itu bagian bunga nama bagian bunganya kemudian fungsinya oke yang bapak tempel pertama itu nanti gunakan lakban transparan yang kecil boleh pakai lem juga bisa tapi nanti lemnya dia gak lengket tapi lebih bagus dia pakai lakban kecil taruh seperti ini disini nanti kalian lakban ya lakban disini ini bagian bunganya kemudian nama bagian bunganya adalah mahkota bunga disini ditulis mahkota bunga fungsinya apa nanti kalian isi terus sampai nanti 11 bagian bunga terisi ini tangkai bunga nanti dilakban ya pakai lakban transparan kecil terus fungsinya apa ditulis dicari ya terus yang agak ribet itu memang sepertinya ini putih putih nanti dia seperti ini ini harus menyatu ya menyatu makanya nanti kalian sisakan tangkai putih yang kecil ini disini masih ada sisa tangkai putihnya ini dia nah ini ini tangkai putih ya terus untuk kepala putihnya ambil sedikit oke nah ini biarkan oke ya ini namanya putih fungsinya apa nanti dicari kemudian ini tadi tangkainya yang Bapak sisakan sedikit ini namanya tangkai putih fungsinya apa kemudian ini tadi Bapak ambil sedikit dari putihnya itu namanya kepala putih ya fungsinya apa jadi sini Bapak contohkan hanya 5 6 sampai 11 nya bisa kalian cari ya nanti jadi ini ada yang ke 6 boleh ini 6 untuk benang sarinya nanti tetap seperti ini dibuat ya ada benang sarinya ada tangkai sarinya ada kepala sarinya oke bakal buahnya nanti disini juga ditempel kemudian bakal bijinya juga ya nah jadi nanti ada 11 bagian ini boleh di di bagian belakangnya juga ditulis ya jadi nanti dilakban menggunakan lakban transparan nanti tinggal kalian cari fungsi-fungsinya oke anak-anak mudah-mudahan penjelasan Bapak ini jelas dan kalian kerjakan tugasnya oke untuk bagian bagian bunga dan fungsi nanti Bapak jelaskan di setelah ini ya video berikut ini terima kasih oke anak-anak ini tadi bagian-bagian bunganya untuk detailnya setelah kalian lihat tadi yang Bapak praktekkan kalau memang kurang jelas lihat pada bagian ini anak ya ada ada 11 ada 11 bagian bunga ditunjukkan oleh nomornya mulai dari putik kepala putik tangkai putik bakal buah bakal biji kelopak bunga angkai bunga benang sari tangkai sari kepala sari dan yang terakhir adalah makota untuk fungsinya disini cuma 5 yang diisi selebihnya nanti 6 nya bisa kalian cari di google anak ya nah disini ada bagian bunganya ada 6 itu bagian yang apa saja yang dijelaskan disini adalah benang sari putik mahkota bunga kelopak bunga dan tangkai bunga oke Bapak harap kalian bisa mengerjakan ini di rumah dengan baik tetap semangat jaga kesehatan dan ingat pesan Bapak jangan gara-gara COVID ini kalian berhenti belajar tapi belajarlah supaya bisa COVID ini segera berhenti terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati